Pemirsa Dam Langka memperingati HUD RI ke-79 tahun pemerintah Kabupaten Tanyung Jemung Barat menggelar upacara Hari Kemerdekaan RI. Upacara Hari Kemerdekaan ini dipimpin langsung oleh Bupati Anwar Sadat. Upacara berjalan hikmat dan sukses. Bertempat di Laman Alun-Alun Kuala Tungkal, Sabtu pagi 17 Agustus tahun 2024, pemerintah Kabupaten menggelar upacara dalam rangka HUD Kemerdekaan RI ke-79 tahun. Upacara kenaikan sangsaka bendera merah putih dipimpin langsung oleh Bupati Tanja Barat Anwar Sadat, serta diikuti dari sejumlah ASN di lingkup Pemkap Tanja Barat, serta para tamu undangan lainnya. Kegiatan upacara kali ini berjalan aman dan sukses, serta tidak ada kendala sedikit pun, meski perdana kembali digelar upacara dalam rangka HUD Kemerdekaan RI ke-79 tahun. Namun persiapan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Tanjung Cabung Barat, dinilai sukses dalam pelaksanaan tersebut. Sebab terlihat suasana upacara sesuai yang diharapkan, serta berjalan lancar aman dan sukses. Dalam kesempatan ini, Ketua Panitia HUD RI ke-79 tahun dan sekaligus Kepala Kes Bangpol, Dianda Putra, mengatakan, Pada momen HUD RI ke-79 tahun ini, Kes Bangpol selaku panitia penuh dalam kegiatan ini. Setidaknya persiapan telah dilakukan secara maksimal atau persiapan telah dilaksanakan sejak bulan Maret lalu. Dan pada hari puncak peringatan HUD RI ke-79 tahun ini, kegiatan upacara berjalan sukses dan tanpa kendala apapun, baik penyelenggara maupun pengimbar bendera merah putih dari petugas peski berakah berjalan sukses dan hikmat. Khususnya hari ini adalah hari puncak yang bersiapan terutama di pasukan pas keberakanya. Ini semua sudah dilaksanakan dari sejak bulan Maret rangkaiannya itu. Sehingga kita melaksanakan pasukan penyelenggara bendera merah putih pada hari ini. Ini adalah satu pasukan untuk melaksanakan penaikan bendera dan sekaligus nanti sore penurunan pada jam 17 sore nanti. Untuk persiapan secara keseluruhan ini memang kita melibatkan banyak unsur. Pertama kita tentu dari Pemartal Jambung Warat, terdiri dari Pemartal OED, kemudian juga dalam persiapan pasukan pas keberakanya ini terutama dari badan kesempatan penyelenggara. Kita berlibatkan dari TNI, TNI Pantang Darat, TNI Pantang Daun, Bersia Depak Tampilosa, Bersia Depak Tampilosa, Bersia Depak Tampilosa, Bersia Depak Tampilosa. Semua terlibat, terutama dalam pelatihannya. Masukan paski beraka ini sudah dilakukan selama kurang lebih setengah bulan ini. Kemudian juga untuk kegiatan-kegiatan yang penunjang lainnya, itu juga diperolah oleh panit yang besar. Sementara usai upacara Bupati Tanja Barat Anwar Sadat menyampaikan, momen upacara hari kemerdekaan ini selalu digelar setiap tahunnya, sebab dengan demikian dapat merenungi jasa para pahlawan yang telah merdekakan Indonesia. Karena jasa para pahlawan yang mendahuli kita, maka kita dapat hidup seperti saat ini, atau Indonesia telah merdeka dan tidak terasa 79 tahun kemerdekaan Indonesia. Pertama-tama, kita patut bersyukur kepada Allah, sebab Allah, Tuhan yang mahasiswa pada pagi hari ini, kita memperingganti hal yang proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Sebagai anak bangsa, kita bersyukur sekaligus juga berterima kasih atas jasa-jasa para pahlawan kita yang telah merdekakan bangsa, dan mereka adalah penjuang-penjuang yang didik dan berani. Dan pengorbanan mereka adalah merupakan pengorbanan yang luar biasa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, mari kita melanjutkan perjuangan dan cita-cita mereka, sekaligus juga memanai dengan kerangka membangun keempatan yang tajunya membarang. Semoga dengan nilai-nilai juang, dedikasi para pejuang kita, mari kita bersama-sama berkolaborasi bersyukur di bagaimana cita-cita mereka ingin menjadikan negara Republik Indonesia yang adil, sejahtera, dan masyarakatnya terbahagia. Terima kasih.